Nama Della Nola dan muncul ke permukaan sepak bola tanah air, yang disebut siap dinaturalisasi untuk memperkuat tim merah putih. Eks pemain Fianor itu secara terang-terangan di salah satu komentar Erick Thohir. Lantas, seperti apa sih sosok Della Nola dan itu? Berikut ini profil sang pemain. Striker Liga 2 Belanda top host Della Nola dan memiliki darah keturunan Indonesia, yang sangat ingin membela timnas Indonesia. Tulis Football Indonesia. Ladan melalui akunnya atdellano__ladan, kemudian memberikan komentar dalam unggahan tersebut dengan berbagai emoji. Ada bendera Indonesia, seekor burung yang nampaknya melambangkan Garuda dan kemudian hati berwarna merah. Pemain kelahiran Lederdop Belanda itu berposisi sebagai penyerang. Dia tercatat saat ini memperkuat klub Liga 2 Belanda bernama Topos. Pas sepak bola berusia 23 tahun itu tercatat memulai karir sepak bolanya di Akademi Fianor pada 2006-2011, lalu, ia menyeberang ke sejumlah tim seperti Hanglan Dias di 2012-2013, dan terakhir Ado Den Haag di 2013-2017. Karir profesionalnya pun dimulai di Ado Den Haag pada 2017-2019. Namun, ia hanya bermain 4 kali di tim tersebut tanpa catatan gol. Ladan lantas dipinjamkan ke Topos pada 2018-2019, lalu direkrut secara gratis oleh SC Cambur pada 2019-2021. Di sana, pemain kelahiran 9 Februari 2000 itu sempat mengemas 4 gol dan 2 asis dari 26 penampilan. Sayangnya, Ladan dilepas setelah kontraknya berakhir pada Juli 2021. Ia kembali ke Fianor dan memperkuat tim O21, hingga direkrut lagi oleh Topos secara permanen pada Juli 2022 lalu. Ladan tak punya catatan bagus sebagai seorang striker. Buktinya, musim ini pemain berpostur 177 cm itu baru mengemas 1 gol dari 9 laga, di keken champion di PC atau kasta kedua Liga Belanda. Sepanjang karirnya sejak di Akademi, Ladan tercatat mengoleksi 37 gol dan 7 asis dari 151 laga. Di level internasional, karirnya mentok di timnas Belanda U18 dan tak pernah mendapat panggilan di kelompok umur yang lebih tinggi. Nah itu dia video sedikit mengenal profil dari Delano Ladan, ex-striker muda Fianor yang ketahuan di komentar salah satu postingan Erik Thohir, yang menunjukkan minatnya untuk membela timnas Indonesia Asuhan STY. Lantas menurut beberapa semua, Apakah catatan Delano Ladan tersebut akan membuat Shin Taeyong menaturalisasi dirinya? Silahkan tulis ke komentar kalian. Jika kalian suka dengan konten-konten yang ada di channel ini, jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe channel ini. Lalu nyalakan lonceng notifikasinya, agar channel ini lebih berkembang lagi ke depannya. Salam bofers! Terima kasih telah menonton!